Jangan di bawahnya, Pak. Jangan di bawahnya. Sini. Sudah, bagian-bagian. Sudah, bagian-bagian. Sudah, bagian-bagian. Sudah, bagian-bagian. Lepas, bagian-bagian. Lepas, bagian-bagian. Lepas, bagian-bagian. Pria ini menangis dan ketakutan saat ditangkap oleh petugas gabungan yang sedang berjaga memantau arus balik pemudik di Penyekatan Tongyang, Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi Timur, Senin pagi. Pria yang diketahui berasal dari Karawang ini ditangkap karena menabrak dua kendaraan, sepeda motor dan mobil. Tak jauh dari pos penyekatan. Diketahui pria ini berupaya putar balik saat mengetahui ada pemeriksaan. Namun karena panik, ia tidak bisa mengendalikan diri dan menabrak sejumlah kendaraan. Pelaku panik karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Sebelumnya, ia bersama keluarganya berencana menuju Bekasi dari Karawang. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor mengalami luka ringan di bagian kaki, namun semua diselesaikan secara kekeluargaan, sang pengemudi diputera balik oleh petugas kembali ke Karawang. Tadi pada saat kita melakukan penyekatan terhadap pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat, ada seorang pengamudi, mobil Afansa, yang ketakutan melihat ada penyekatan, kemudian dia berbalik arah, kabur, jadi ngempet kendaraan yang ada di sampingnya. Kemudian sama ngotak kita, kita kejar, ternyata pada saat di jalan pun, pengemudi yang kabur tersebut, dia kerempet juga kendaraan. Berarti dua mobil yang ditambah? Satu motor, satu mobil. Sebelum memutar balik, salah pengendara berikut seluruh korban telah menjalinitas usap antigen di pos penyekatan. Pos Tongyang merupakan salah satu pos penyekatan mudik 2021 untuk mengantisipasi warga yang masih melakukan perjalanan ke luar daerah pada libur lebaran, khususnya perjalanan Bekasi menuju Karawang atau sebaliknya. Alexander Belegur, Kompas TV, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!